Festival di Hue, Vietnam berakhir. Pertunjukan sembilan hari menandai budaya dan sejarah Vietnam berakhir pada hari Minggu di kota Kun Hue. Ribuan wisatawan asing dan warga Vietnam memenuhi tempat acara tahunan itu. Festival tahun ini bertemakan warisan budaya selama integrasi dan pembangunan. Setiap negara dan bangsa memiliki karakter budaya sendiri. Jadi, festival 2010 ini adalah untuk memperkenalkan karakter budaya Vietnam. Hue dan daerah lainnya pada masyarakat internasional, sahabat dan warga Vietnam rantauan. Ini juga adalah tempat berkumpul dan pertukaran seni dan budaya dari berbagai negara di lima benua. Pada sabdu sore, saat matahari terbenam, penampilan warna-warni di sepanjang tepi sungai Farfum merupakan puncak festival. Pertunjukan ini disebut legenda sungai Farfum. Praunaga dan para pemain berpakaian tradisional menyusuri sungai, berlatar belakang bangunan bersejarah sepanjang tiga mil yang menggambarkan sejarah sungai, legenda dan keindahan. Manusia di bumi tak dapat hidup tanpa sungai. Sungai tidak hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber inspirasi. Sungai Farfum benar-benar sebuah legenda, karena tidak hanya sumber puisi, musik, lukisan, agama dan semangat jiwa. Ini berhubungan erat dengan kehidupan orang banyak yang mencari nafkah di sungai. Sungai Farfum adalah buayan dan sumber kehidupan yang membantu warga Hui ke masa depan. Di pagoda Tianmu, biarawan dan gadis-gadis muda menyalakan lantera berhiasan bunga yang berbentuk huruf pagoda Tianmu dalam karakter mandarin. Menurut legenda, dulu peri muncul dan menghilang di sini. Ada juga pesensio kostum tradisional dari negara-negara seperti Jepang, China, India, Laos dan Mongolia.